Saudara-saudari pencinta rendungan harian Katolik, Parukitoman, Gereja, Maria, Bunda Karmel. Hari ini, dari Injil, kita melihat mental yang luar biasa dari seorang perempuan yang mungkin dalam zaman sekarang boleh dikatakan perempuan tidak beriman, perempuan kafir. Injil mengatakan bahwa perempuan itu adalah perempuan kanaan dan kanaan digambarkan sebagai wilayah yang tidak mengenal Yahweh atau Allah, tidak mengenal Allah atau kafir. Perempuan ini mengalami penderitaan batin yang luar biasa karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Sebagai ibu, ia bisa merasakan betapa anaknya mengalami kesulitan dan karena kasihnya sebagai ibu, ia ingin anaknya mengalami kesembuhan. Ia mungkin juga sudah berusaha mencari orang-orang yang dianggap hebat untuk mengusir setan dari anaknya, tetapi tidak ada yang bisa. Kini ia mendengar Yesus yang bukan berasal dari kaumnya, tetapi ia mendengar Yesus adalah pribadi yang penuh kuasa. Ia pasti mempelajari siapa Yesus dalam kalangan orang Yahudi dan dengan berani ia datang menjumpai Yesus. Berdasarkan apa yang diketahuinya, ia meminta pertolongan dengan menggunakan bahasa orang-orang beriman. Perempuan ini menyebut Yesus dengan gelar-gelar yang bahkan mungkin orang Yahudi sendiri tidak semua mau menggunakannya, yakni Tuhan dan anak Daud. Akan tetapi, meskipun sudah menggunakan bahasa iman, wanita itu didiamkan oleh Yesus. Sikap Yesus tidak memberi reaksi, tidak membuat perempuan itu berhenti. Ia terus mengikuti Yesus dan mengucapkan kata-kata yang sama. Saat semua orang putus asa karena sikap perempuan itu, Yesus merespon sikap perempuan itu dengan mengungkapkan kata penolakan yang lebih tegas. Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang. Akan tetapi, perempuan ini justru dengan lebih berani mendekati dan kemudian menyembah Yesus dan dengan sungguh berkata, Tuhan, tolonglah aku. Meskipun kata-kata iman tetap diucapkan, tetapi Yesus malah lebih tegas menolak perempuan itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Penolakan ini sungguh sangat merendahkan, karena anjing adalah hewan najis. Artinya, perempuan ini tidak seharusnya datang, karena ia statusnya najis, bukan bagian dari orang Yahudi yang adalah suku yang dikuduskan Allah. Akan tetapi, dengan rendah hati, perempuan ini berkata, Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja makan Tuhannya. Perempuan ini mengakui bahwa memang benar, ia berasal bukan dari orang Israel, suku yang dipilih Allah. Akan tetapi, ia juga percaya, bahwa meskipun bukan kalangan dari yang dipilih Allah, dia memiliki keyakinan. Allah adalah Allah yang berbelas kasih, yang akan tetap membiarkan siapapun, bahkan yang najis sekalipun, untuk menerima rahmat kehidupan. Jawaban ini menunjukkan sikap yang luar biasa, sikap iman. Bahwa ia memang tidak berdaya, ia bukan orang suci, tetapi ia tahu, ia percaya Yesus tetap akan memberikan apa yang ia butuhkan saat ini. Imannya memberi ia rahmat yang dibutuhkan. Yesus berkata, Hai Ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Ibu itu mendapatkan apa yang diinginkannya, anaknya sembuh. Sebagai orang beriman, tidak jarang kita juga memohon sesuatu kepada Yesus. Namun, seringkali kita juga tidak kunjung menerima apa yang kita harapkan. Perempuan kanaan itu tidak berhenti untuk berharap dan ia mendapatkan. Bukankah seharusnya sikap kita itu lebih dari perempuan kanaan yang tidak mengenal Yesus sebelumnya. Jika perempuan kanaan itu bisa bertahan, mengapa kita harus cepat putus asa ketika apa yang kita doakan, kita minta, belum juga diberi oleh Tuhan. Tuhan memberkati.